Setelah beberapa hari pemakaian Redmi Band Pro, apakah bisa menggantikan smartband daily driver saya? Save ready and let's get started Yang pertama kali kita bahas untuk di bagian design Jujur aja saya lebih suka dengan desainnya Huawei Band 6 Untuk bentuknya, modelnya cekung Beda seperti di Redmi Band, terlihat flat, datar Dan berasanya lebih berisi aja sih kalau yang Huawei Band ini ya Kemudian di bagian pinggirnya juga untuk Huawei Band, dia ada tombol fisik Dan menurut saya itu suatu kelebihan juga guys Jadi ketika saya males untuk keluar dari menu atau fitur yang sudah saya pilih Saya tinggal menekan tombol ini sekali aja langsung keluar ke awal Sedangkan kalau di Redmi Band Pro, ini agak susah ya Kalau untuk keluar dari menu atau balik ke awal itu harus di slide dari kiri ke kanan dulu guys Berkali-kali Jadi tidak bisa otomatis sekali klik seperti di Huawei Band langsung ke menu awal Kemudian untuk quality Untuk material dan build quality saya lebih juga suka di Huawei Band Di materialnya untuk Huawei Band bisa dilihat sendiri ya Di pinggirnya ini dia bukan frame plastik guys Jadi seperti logam gitu Terlihat lebih elegan dan bagus aja gitu guys Ketimbang kalau yang Redmi Band ini terlihatnya dia plastik semua ya guys Jadi beratnya juga lebih ringan Kalau untuk berat saya lebih memilih Redmi Band sih emang Ya perbedaannya tidak terlalu jauh dan banyak banget gitu guys beratnya ya Ini saya coba timbang bisa dilihat sendiri beratnya Di awal video waktu unboxing juga saya sudah pernah timbang guys Untuk di bagian strap saya juga suka nih guys Di Huawei Band Strap modelnya ini kayak model jam tangan gitu ya Jadi kita harus pakai dan slow rotin gitu guys Sedangkan kalau yang di Redmi Band Pro Ini seperti di model Mi Band gitu guys Jadi saya agak ngeri hilang gitu Celopot gitu ya Soalnya saya sudah pernah ngalamin dan agak sedikit trauma sih Jadi ketika bener-bener saya mau pakai waktu itu Mi Band aja Saya harus ganti strapnya dengan model stainless Yang bener-bener ngejeplak gitu guys Yang menjadi kekurangannya untuk Huawei Band Jarang sekali bahkan tidak ada yang jual strap originalnya ya Saya cari-cari nih guys Kebanyakan yang versi-versi low budgetnya Cuma saya pernah beli untuk di bagian kancing strapnya itu cepat rusak guys Mungkin saran saya untuk Huawei official bisa untuk menjual dari strapnya ya Untuk di bagian displaynya ini saya juga condong ke Huawei sih Saya lebih suka ya Terutama di bagian kecerahan layarnya Di bagian Xiaomi Redmi Band Pro ini saya merasa terlalu terang pakai banget Bisa dilihat guys Kalau di bagian Huawei ini saya masih bisa redupkan Paling redup-redupnya aja ini nggak terlalu sampai terang banget Jadi kalau terlalu terang gitu di indoor Di dalam ruangan seperti rumah itu terlalu silau guys Jadi mata nggak enak untuk melihat lama-lama ya Menurut saya sih lebih nyaman yang Huawei Band layarnya Di bagian sensitivitasnya juga saya lebih pilih Huawei ya Karena sensitivitasnya sendiri cukup baik di Huawei Band Bisa dilihat Berasanya di bagian screennya itu licin-licin guys Dia sudah oleopoby coating Dan keluhan yang bagi saya ini untuk Huawei Band Kadang displaynya untuk mengganti watch face Dia belakang ini suka error guys Entah kenapa ya Jadi kita harus pairing ulang ke aplikasinya atau riset ke pengaturan awal ya Ini nanti baru bisa ganti watch face dari smartbandnya langsung Mungkin temen-temen yang pernah ngalamin juga bisa tulis di kolom komentar Kemudian dari notifikasi masuk Pesan textnya juga ini cukup baik ya Keduanya rapi dan bisa membaca banyak karakter Oke tidak ada keluhan untuk notifikasi pesan masuknya Kemudian dari segi kenyamanan memakai kedua smartband ini Saya lebih suka di Huawei juga guys Perhatikan di bagian strapnya nih Yang di bagian dekat penyangka strapnya ya Kalau yang Huawei dia agak sedikit nikung gitu ya Dibanding Redmi Band Kalau Redmi Band ini flat dia Datar gitu guys Jadi kalau dipakai dia agak ngejendol dikit di bagian pinggir lengan kita ya Kalau yang Redmi Band Pro menurut saya kelebihan dari strapnya Yaitu dia lebih simpel ya cara pemakaiannya Jadi lebih cepat memakainya daripada Huawei Band 6 ini Kekurangannya lagi dari Redmi Band Pro ini Ketika saya goyang-goyang smartbandnya Terdengar banget bunyi dari dalamnya gitu ya Seperti ada yang kendor gitu guys Entah kenapa ya Atau mungkin dari produk saya ini yang kurang bagus Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ngalamin juga Bisa tulis di kolom komentar Senasib kah kita Oke kita masuk ke bagian fitur-fiturnya guys Yang paling saya suka ada di slip data nya ya Ya pastinya slip data Huawei ya Dibanding Redmi Band Pro Ini terbilang biasa dan standar aja gitu Kalau yang Huawei Band ini di aplikasinya Huawei Health Terlihat lebih detail guys Slip datanya Dari dulu sih saya suka banget dengan produk smartband Ataupun smartwatch nya Huawei yang memakai Huawei Health ini ya Kemudian untuk daya tahan baterai Kedua smartband ini terlihat cukup baik dan awet baterai Ini tidak ada keluhan sama sekali menurut saya Yang menjadi catatan bagi saya dari pengecasannya Saya lebih suka tampilan UI Huawei Bisa dilihat nih guys Saya merasa produk Huawei ini dari Huawei Band ya pastinya Lebih serius dan the best nih guys Nggak nanggung-nanggung untuk membuat produknya ya Untuk harganya Redmi Band Pro di sini kita lihat sekitar 600 ribuan lebih ya Kalau yang Huawei Band 6 kita lihat harganya di bawah 600 ribuan Ini sekitar 500 ribuan lebih ya Tidak sampai 600 ribuan Jadi keputusan saya untuk menjadikan Redmi Band Pro sebagai daily driver saya Saya batalkan guys Jadi tetap di Huawei Band 6 aja Mungkin nanti ketika Huawei mengeluarkan tipe terbarunya Kita akan lihat seperti apa perbedaannya Iya ngarepnya sih lebih baik ya Oke terima kasih banyak buat yang sudah menonton Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata Saya Freddy and see you next my video